Oke guys, jadi sekarang kita bakal membahas tentang item tank guys ya, sesuai dengan requestan kalian Jadi, aku ini pernah jadi top global buat kalian yang belum tau aku Jadi, aku pernah mendapatkan peringkat 1 di season 6 Dan kalau misalnya kalian merasa video ini bermanfaat, kalian boleh like video ini dan kalian boleh subscribe di kanan bawah sini Untuk bantu channel ini jadi channel nomor 1 di Asia dalam kategori gaming Oke, jadi terima kasih ya kalau misalnya kalian subscribe, kalau nggak subscribe juga terima kasih udah nonton video ini Jadi, kita sekarang bakal langsung bahas aja guys ya, langsung to the point saja Awal-awal kita bakal bahas Blade Armor, Blade Armor ini fungsinya menambahkan 90 physical defense Dan dia punya pasif itu bakal memantulkan physical attack, jadi basic attack dari musuh Basic attack itu pukulan biasa ya, bukan skill ya, tek, 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 kayak gitu guys ya Pukulan biasa yang kita pencet tombol ini nih, tombol yang kanan disana yang gede nih guys ya, ini namanya basic attack Ya, jadi bakal dipantulkan gitu guys ya Kita bakal lihat prosesnya itu seperti apa, contohnya guys ya, contohnya Kita cari musuhnya dimana nih guys, musuhnya kok hilang ya Nah, disini dia guys, ada musuh, kita bakal lihat ya, begitu dia bukul kita Nah, dia bakal terpantul damage-nya guys, tuh Kalian bisa lihat guys ya, dia kena pantulan damage, padahal aku nggak nyerang dia sama sekali Jadi makanya sekarang kimi physical attack itu terkena counter dengan item ini Dan item ini kalian bisa gunakan untuk melawan MMM yang mengandalkan basic attack gitu guys ya Oke, jadi intinya untuk memantulkan serangan ya Jadi item selanjutnya disini adalah Queen's Wing Ya, jadi Queen's Wing ini fungsinya adalah Menambahkan physical attack 15, nambahin 1000 darah, dan juga cooldown reduction itu 10% Cooldown reduction itu mengurangi cooldown dari skill yang kalian gunakan 10% gitu guys ya Dan dia punya pasifnya Ketika darah kalian itu di bawah 40% Ya, kalian bakal dapet physical life steal 30% guys Physical life steal itu dari basic attack ya Jadi kalian kalau misalkan darah kalian sekarat, kalian pukul-pukul nih ya Physical life steal itu dari basic attack guys, jadi pukul-pukul Bukan spell fame, kalau spell fame itu dari skill physical Jadi bakal bertambah 30% berlangsung selama 5 detik Dan efek ini tapi ada cooldownnya selama 50 detik gitu guys ya Jadi ini item bener-bener kuat banget Jadi ketika kalian sekarat, musuh kira kalian bakal mati, kalian bisa membalikan keadaan Dan kalau kalian main core, sebetulnya bagus juga bikin item ini Dan kalian kombinasikan dengan item ini guys ya Ini bener-bener bagus banget Dua item ini guys ya Rose gold meteor dan juga queen's wings gitu guys Oke, item selanjutnya Thunderbolt Jadi Thunderbolt ini memiliki efek Lapartus darah, 30 mana regen, 10% cooldown reduction Physical defense yang 40 Dan dia punya pasif guys ya Setelah menggunakan skill Jadi basic attacknya dia itu akan mengeluarkan true damage Dari maksimal darah, 2% dari maksimal darah penggunanya Jadi kalau misalkan kita pakai gatot, tergantung darahnya dia berapa gitu guys ya Musuh yang ada di sekitarnya juga terkena efeknya pokoknya guys ya Dan mereka terkena slow selama 1,5 detik Cooldownnya ada 1,5 detik guys ya efek item ini Nah kita coba lihat nih guys ya Jadi contohnya itu seperti ini Kita pukul biasa Seperti ini guys ya Ini pasifnya gatot itu Kalau misalkan kita pakai skill nih guys ya Kita pakai skill, kita pukul Dus Nah jadi seperti itu Dan kalau misalkan ini menyebar juga guys efeknya ya Contoh kita pakai skillnya ke sini ya Kita pukul Dus Nah sekelilingnya juga kena Dan kalau misalkan mereka lagi jalan guys ya Mereka bakal terkena slow Coba ya Nah kita pukul nih guys Ya kita pakai sepatu deh Dus Dus Udah ilang efeknya gak tuh Jadi kalau misalkan kalian gak mukul langsung Nah terkena kayak gitu guys ya Kalian mukulnya harus langsung juga guys ya Kalau misalkan gak langsung Efeknya bakal ilang Gitu Seperti itu ada petir-petirnya gitu guys ya Jadi ini item juga bagus Cuman kalau kalian harus memastikan Defense kalian itu sudah cukup Kalau kalian user tank ya Kalau misalkan damage kalian itu besar Tapi kalian gampang banget ini percuma juga Jadi kalian harus memastikan Kalian itu udah tebel gitu guys ya Kalian itu gak gampang mati Karena kalau misalkan kalian masih mati terus Kalian bikin seperti ini gitu guys ya Kalian itu kayak sayang banget gitu sih Jadi ini sebetulnya bisa juga dipakai oleh core Dan juga bisa juga dipakai oleh tank-tank yang membutuhkan mana Sebetulnya seperti itu Oke Selanjutnya curse helmet Jadi ini menambahkan darah Nambahin magic defense juga Dan dia punya pasif itu Akan ngasih 1,5% magic damage Ya Tergantung dari maksimal HP kita gitu guys Jadi semakin besar darah kita Semakin efek dari curse helmet ini Berasa Damage Bakal bertambah 50% ke minion Nah contohnya itu adalah seperti ini Ini aku gak Makanya kadang-kadang ya Item ini kalian hati-hati Karena kalau misalkan kalian lagi ngebuff Kalian nemenin core kalian ngebuff Kalian bisa ngambil buff mereka tanpa sengaja Karena efek seperti ini tuh Jadi kalian cuma diem doang Semakin besar darahnya Kalian bisa lihat ya Semakin besar darah kita Damagenya bakal semakin besar nih Habar 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 Kita beli lagi dulu guys Nah kalian bisa lihat ya Semakin besar darah kita BMS nya bakal semakin besar Kalian bisa lihat Ya Jadi Kalian bisa lihat sakit guys ya Semakin besar darah kita Efeknya semakin berasa Intinya kuncinya ini item seperti itu Oke Selanjutnya disini ada Antik wiras guys ya Ini menambahkan Darah 920 Physical defense 54 Dan HP regen HP regen itu adalah Regenerasi HP guys ya Supaya darah kalian nambah Dari waktu ke waktu gitu guys ya Dan fungsinya Dia punya pasif Ketika musuh menyerang kita Bakal mengurangi Physical Dan magic attack 6% Jadi musuh misalnya Pukul kita Atau nge skill Ya nge damage kita guys ya Nge damage kita Apapun itu Mau skill Mau basic attack Atau apapun itu Satu kali pukulan Bakal berkurang 6% Berlangsung selama 2 detik Dan bisa di stack 3 kali Jadi maksimal Kalau ini kalau misalnya Kena pukul 3 kali nih Tak 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 Bakal berkurang Sampai dengan 18% Makanya item itu ya berguna sekali Kalau misalnya kalian melawan Hayabusa Karena Hayabusa itu kan Ultinya gitu guys ya Itu kalian Jadi gak berasa guys ya Hayabusa itu Kalau udah pake item ini Pake item ini Kalian tuh Gak berasa sekali guys ya Kayak Hayabusa itu Oke Selanjutnya disini ada item Oracle Item Oracle ini Dia berfungsi Untuk Menambahkan daerah 850 Magic defense 42 Dan 10% Cooldown reduction guys Dan dia punya pasif itu HP regen kalian Bakal bertambah 30% Ya dan juga Shield absorption kalian Bakal bertambah guys Jadi item ini itu Shield absorption itu Seperti kayak Ini guys ya Kayak skillnya Uranus gitu guys Skillnya Uranus itu Kita ganti hero dulu aja kali ya Kita ganti hero dulu Sabar Ganti hero dulu Kita ganti dulu guys Uranus Biar bisa ada jelas Enak gitu lah ya Biar enak gitu guys Oke Jadi kalian bisa liat nih guys ya Kalian bisa liat nih ya Jadi Uranus itu Shieldnya itu awal-awal Segini nih Kalian bisa liat nih ya Shieldnya dia Kita naikin level dulu Lamping mentok ya Shieldnya Nah segitu ya Kurang lebih Ya segitu ya Kalian udah liat Ingat ya Sesudahnya kalian bisa liat nih No cooldownnya kita liatin dulu Sesudahnya kalian liat nih Nah bertambah tuh guys ya Bertambah tuh guys ya Jadi dua Dua garis lebih Jadi intinya Intinya lebih Tebel lah Kita Gampangnya Tapi itu darahnya kan nambah juga Kita liat Dari tower aja guys Enaknya nih guys Kita ke tower sini Terus Satu Dua Tiga Tiga baru pecah guys ya Tiga kali baru pecah Tiga kali pukul guys ya Kita coba Tanpa Tanpa ini guys Tanpa oracle Satu Dua Nah lebih kecil tuh Darahnya berkurang guys ya Beda ya Kalian bisa liat ya Istilahnya Ya dan ininya Regen dia juga bakal bertambah guys ya Efek regenerasi dia bakal bertambah Ini kan memang pasifnya dia nih Diliat disini deh Kita dipukulin dulu Emang kelombang nih guys ya 14 15 16 17 Ya kalian bisa liat ya Ini Regennya 166 166 ya Dan kalian bisa liat nih Kalau misalnya kita beli item ini Regennya bakal jadi 200 Kalian bisa liat guys ya Jadi Menambah regenerasi Ini berguna banget Buat Uranus Esmeralda Karena Esmeralda itu kan Pakai shield-shield gitu mainnya kan ya Jadi Ya pokoknya kalau misalnya kalian liat Bukan lifesteal loh guys ya Regenerasi guys ya Regen 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 Regenerasi Bertambah 30% Dan pokoknya Shield Shield kalian itu seperti kayak Freya Itu ada shield absorption gitu ya Kayak Esmeralda Itu kan ada shieldnya Ini kan skill 2 ada shieldnya Kayak gitu ya Oke Udah jelas lah pasti ya Pokoknya kalau misalnya ada berhubungan dengan HP regen Atau shield Shield itu yang garis putih-putih nih pokoknya nih Ini namanya shield guys Ya Oke Selanjutnya disini adalah Athena Nah jadi ada tips sebetulnya nih guys Kalian kalau misalnya lawan Esmeralda Kalian tuh jangan bikin item ini guys ya Karena kalau begitu kalian beli item ini Kalian malah Jadinya Ya shield kalian itu kan jadi Diserang Esmeralda Jadi berasa gitu guys ya Kalau misalnya aku keliru Coba tolong diralat gitu guys ya Karena Sebetulnya bagusnya bikin ini sih Oracle gitu guys ya Bikin Oracle Walaupun defense-nya gak sebesar Athena Karena kan Esmeralda itu mengabaikan shield guys ya Jadi Esmeralda itu mengabaikan shield Jadi kalau misalnya kita shieldnya makin besar Malah kita makin gampang mati gitu guys ya Oke Athena shield ini memberikan efek seperti ini Kalian bisa lihat ada lingkaran seperti ini guys ya Dia bakal ngasih kita shield Besarnya itu 170 sampai dengan 1150 Ya Setiap kali 30 detik Jadi kalau bisa pecah 30 detik kemudian kalian bakal dapat lagi Gitu guys ya Jadi Efeknya pokoknya seperti itu Gini Terus Terus Nah gitu guys ya Pokoknya 30 detik lah efek Athena ini guys ya Dan Dambai and Regan Ini berguna banget Buat kalian lawan Mage-Mage Yang damage-nya sakit banget gitu guys ya Jadi Ya pokoknya Kayaknya 30 detik itu Dari Dari semenjak muncul sih guys ya Dari semenjak muncul Ini kalau misalnya kita perhatikan cepet banget Jadi Setelah muncul Dihitung 30 detik Kayaknya sih guys ya Coba kita lihat ya Kita hitung nih berapa detik Pecah kan 1 2 3 4 5 6 6 Berarti ya bener-bener Jadi setelah ini muncul Kalian hitung nih 30 detik Nah berarti bakal muncul lagi nanti Walaupun pecah Gak nunggu 30 detik Jadi 30 detiknya bukan 30 detik setelah pecah Ini juga aku baru belajar nih guys Jadi setelahnya aku juga belajar lagi nih guys Aku menjelaskan item ini Karena Kalau aku menjelaskannya keliru kan Gak bagus juga gitu kan Oke Jadi ini item itu Ya Dia itu bisa Ada 10% cooldown reduction Pasifnya dia Dan dia punya 500 mana 70 physical defense 5% movement speed guys Jadi ini Bagus banget buat lawan MM Atau hero-hero yang Attack speednya cepat Dan movement speednya Kalian memperlambat Bagus banget Dan ini kombinasi sama atlas Bagus banget guys Ini item guys ya Karena atlas itu pasifnya kan bisa buat Slow Skillnya guys Ya pokoknya bagus lah ini item Dan ini immortality Jadi immortality ini itu Darahnya Nambahin 800 darah 4 full physical defense Dan dia punya pasif itu Kita bakal hidup Ya 2 detik setelah Mati Dan kita bakal Dapet 15% Darah kita Dan dapet shield 300 sampai dengan 1000 Gitu guys ya Shieldnya berlangsung Selama 3 detik Dan ini ada cooldownnya Selama 3 menit kurang lebih guys Jadi ini kalian Lihat nih ya Kalian yang gak tau Affectnya item Pokoknya kita mati Bakal bisa hidup lagi guys Nah Bakal hidup 2 detik nih guys 2 detik kita hidup Dan dapet shield Dan dapet darah kayak gini Dan ini ada cooldownnya Kalian bisa lihat Di atas tombol regen Di sini Di atas tombol regen ya Ada cooldown muternya itu guys ya Jadi Bagusnya kalau kalian Tidak full item Kalian punya duit lebih Kalian bisa jual dulu ini item Ganti item yang lain Karena efeknya Sayang sih Kalau misalnya kalian Cuman Karena dia yang bener-bener Ngefek itu Ya immortalnya ini guys Gitu loh ya Terus item selanjutnya Di sini adalah brute force Jadi brute force ini Dia punya 770 Darah Tambahin 45 physical defense Dan dia punya pasifnya itu Namanya Brute force Ya Dia bakal Nambahin Movement speed kita 3% Ketika kita menggunakan skill Atau basic attack Dan Physical defense 4 Physical dan magical defense Itu nambah 4 guys ya Berlangsung selama 4 detik Dan bisa di stack Sampai dengan 5 kali guys Jadi Movement speed kalian itu Bisa bertambah Sampai dengan 15% guys ya Karena 3x5 Dan Physical dan magical defense Kalian itu bisa bertambah 20 guys ya Begitu kalian menggunakan skill Atau kalian mukul Pokoknya contoh seperti ini guys ya Kita lihat Di sini movement speed kita 286 Ya ketika kita mukul Bakal bertambah nih guys 1 Bakal bertambah jadi 293 Mukul lagi 301 Mukul lagi 309 317 325 325 Karena udah 5 kali Dan di sini Magical defense kita Juga bertambah guys Dan physical defense kita ya Karena kita mukul-mukul Seperti ini Jadi cara mengaktifkan Seperti itu Atau kalian menggunakan skill Kayak gini Gitu Oke Jadi ini item itu Bener-bener Bermanfaat banget Buat kalian yang mau main itu Gak gampang ditangkep musuh Contohnya Esmeralda Uranus itu bagus banget Bikin item ini Gitu guys ya Oke Udah cukup jelas ya Bukan lebih ya Penggunaan-penggunaannya guys ya Intinya kalau misalnya Kalian mau mainnya Lari-larian Ya Itu pakai item ini Bagus gitu guys ya Mau core juga bagus Core atau enggak Tank juga bagus Cuman tank itu Kalau misalnya kalian mau mainnya Gak mau gerak cepet Gak perlu beli item ini Cuman kalau kalian mau gerakannya cepet Kalian beli item ini guys Gitu Ya Anti-queeran sini lebih tebel guys ya Defense itu bakal lebih tebel Ya Cuman Kalau yang ini bisa Gerakan kalian itu lebih laluasa Jadi kalian cara memilihnya Kalian Pengen kalian lebih tebel Atau kalian bikin Kalian gerakannya lebih laluasa Gitu Ya Oke Item yang terakhir Jadi ini Ternyata tank Itemnya gak gitu banyak kayaknya Iya guys ya Dikit item tank itu guys ya Dikit-dikit aja sih Item 1, 2, 3 Dikit banget item tanknya Oke Jadi ini item ini 1200 darah 400 mana Eh ada yang keskip coy Ada yang keskip ternyata Sorry Ya ini ada yang Guardian Helmet Kita keskip Yaudah abis kita bahas Torek Armor dulu deh ya Tanggung Kalian bisa lihat sendiri Statusnya ya 1200 HP 400 mana 20% Critical Damage Reduction Jadi Critical Damage Reduction itu apa sih Musuh itu kan ada Critical guys Critical itu artinya apa sih Critical kalau misalnya kalian gak paham Jadi setiap kali kita pukul Ya Pukul itu ada yang pukulan biasa Ada yang pukulan critical Basic attack loh ya Dan kalau misalnya critical itu Damage itu Lebih besar dibandingkan damage Biasa Cuman Memang gak semuanya Bakal keluar critical Nah critical itu Bakal keluar Ada kemungkinan keluarnya Kemungkinan keluarnya disini ada namanya Crit Change Disini critical change nya 0% Jadi ya gak bakal critical Kecuali kita bikin item critical nih guys Item critical seperti ini Kita beli ini guys ya Dan ini dipastikan 75% Kita pukul Nah ini critical Ini gak critical tuh Jadi kalau critical 800 Kalau gak critical Kalau gak critical berapa tadi 300an doang ya Nah ini Ya kayak gitulah Pokoknya tadi 300an gak critical Dan item ini berfungsi untuk mengurangi damage critical 20% Jadi kalau misalnya 800 Dikulangin 160 Jadinya sisanya 640 Gitu guys ya Jadi kurang lebih hitungannya seperti itu Yang paling menarik item ini adalah Sebetulnya bukan itu Sebetulnya guys ya Itu udah bagus ini item guys ya Cuman ini jarang orang beli Aku Kalau misalnya lawan Aldo Sebetulnya bagus banget item ini guys Kenapa? Karena walaupun damage Aldo sebesar apapun guys ya Physical damage taken Will not exit 900 points Artinya itu adalah Damage yang kita terima Tidak akan lebih besar Di atas 900 Jadi mentok-mentok itu 900 guys Damage yang kita terima Sebesar apapun damagenya dia Cuman ini ada cooldownnya guys ya Jadi istilahnya Gembukan pertamanya Aldo nih Damage-nya misalnya 3000 atau 5000 gitu guys ya Keluar critical 5000 misalnya kan ya Tetap damage-nya keluarnya itu Bakal 900 Gitu Cuman damage selanjutnya bakal normal Sampai 4 detik kemudian Baru kalian bakal bisa Aktifin Pasifnya lagi gitu Pasifnya baru bakal bisa nyala lagi Kalian setelah digebuk sekali ini Kalian harus kabur nih guys ya Kalau Kayak Natalia juga Enak banget sih pake item ini Karena Natalia kan sakit banget tuh Critical-nya sama damage Cakaran juga sakit banget Kalian bagus banget juga pake item ini Istilahnya Musuh-musuh yang damage sekali Tess Kayak Leslie kan sekali Cedar Itu juga sakit banget gitu kan Jadi kalian Coba pikirkan lah Hero-hero yang sekali hitnya sakit Bukannya hitnya DPS ya DPS itu yang Bedanya DPS itu Seperti itu Kalau misalkan Hero yang sekali hit sakit itu Ya dia hit Terus Dilari Kejar-kejar kalian Itu seperti Aldos Kayak gitu-gitulah pokoknya ya Terus Udah semua sih Kalau misalnya ini tank ternyata Sengkat banget guys ya Dan disini ada Rock Potion Ini pasifnya itu Menambahkan 500 Darah Dan 15% Of CC time Jadi Maksudnya ini adalah apa Misalkan kita di stun nih guys Durasinya 1 detik Di stun Karena skill stunnya Siapa misalkannya Skill stunnya Cow misalkan ya Skill 1 nya Das gitu ya Harusnya durasinya 1 detik Bakal berkurang 15% Jadinya berapa 1 kurang 15% Berarti 0,15 Jadinya cuman 0,85 detik Ya mungkin Kalian berasa gak Berasa cuman Kalau misalnya di game 0,15 detik itu berharga banget guys Apalagi kalau misalnya Kalian punya item Lifesteal Atau kalian punya apapun itu Ini berguna banget Makanya kadang-kadang Core itu ya Kalau misalnya diincer terus Distun terus gitu guys ya Core itu juga kadang-kadang Bikin itemnya Potionnya malah Potion yang defense Bukan potionnya yang magic Eh ya Belum tutupi magic Atau bahkan yang physical Jadi malah Ya item ini juga bisa untuk core Gitu guys Dan semua item tank ini Juga sebetulnya bisa untuk core Gitu guys ya Oke Jadi kurang lebih video Item tank Sampai sini dulu aja guys Kalau misalkan Aku ada keliru Kalian coba Tolong koreksi di bawah Dan kira-kira Gimana penjelasannya Apa cukup jelas Ya pokoknya Semoga bermanfaat Buat kalian Karena banyak yang request Dan mungkin di video selanjutnya guys Kita bakal bahas Supaya kita kelarin aja nih guys ya Item sisa selanjutnya Itu movement speed Jungle dan juga ROM Gitu guys ya Oke Pokoknya Semoga bisa mencoba Semoga kalian bisa Naik peringkat Dan kalau misalnya kalian suka Sama video ini Boleh kalian kasih like Dan kalian subscribe channel ini Terima kasih Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Don't forget to break the limit guys Bye bye